hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di heliat channel di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat daftar kelas pembelajaran dari misalnya kelas Google Classroom ataupun kelas yang berbasis LMS yang lainnya yang bisa kita buatkan semacam bagan atau struktur seperti struktur organisasi eh dimana tujuannya nanti kita bisa menggunakan untuk membuat contoh sistem pemantauan dari kelas Google Classroom tersebut sehingga pihak-pihak yang akan memantau disini kalau di sekolah misalnya kepala sekolah ataupun waktunya sekolah ataupun melalui kelas bisa dengan cepat melihat atau menuju ke kelasnya melalui masing-masing tingkat kelas ke guru mata pelajarannya di kelas tertentu sehingga disini akan memudahkan dalam mengontrolnya menggunakan di sini saya menggunakan Google Data Studio karena dengan Google Data Studio kita bisa membuat tampilannya visual menarik interaktif dan custom seperti kita membuat website sesuai dengan keinginan kita nanti kita bisa atur-atur sesuaikan kita buat sebuah sebuah seperti gambar seperti ini nah struktur organisasi terus bisa kita tambahkan link menuju ke kelas masing-masing karena jika sebuah sekolah sudah besar sudah banyak kelas maka harus ada sistem yang yang mempercepat atau mengelola kelas tersebut misalnya disini suatu sekolah ada tiga kelas kelas 7 kelas 1 kelas 9 masing-masing kelas 7 ada tiga kelas lagi nanti masing-masing kelas 7 itu tujuan nanti ada 10 mata pelajaran misalnya begitu juga dengan kelas 7 B ada 10 mata pelajarannya jadi total nanti kita akan mendapatkan banyak kelas-kelas nah kalau kita berperan sebagai wali kelas maka kita bisa memantau sesuai kelas kita dan mata pelajar kita ada pun kalau sebagai mas sekolah maka seluruh kelas ini bisa kita pantau karena untuk menunjang keberhasilan sistem BCC harus ada pengawasan pengontrolan saling berkoordinasi bekerjasama antar guru mata pelajaran wali kelas wakil wali gulung dan wala sekolah disini saya contohkan seperti ini sehingga nantinya siapa yang berperan sebagai pemantau bisa langsung melihat menuju kelas mana ya nanti kita buatkan disini kelas 7a ada mata pelajaran mata pelajarannya kelas 9b ada mata pelajaran mata pelajarannya tinggal kita klik pada mata pelajaran otomatis posisinya di kelas berapa bulunya siapa kita akan tahu seperti ini ya dan ini pun bisa kita kita praktekkan Google data studio ini untuk berbagai kepentingan misalnya disini bisa kita gunakan untuk mengelola materi pembelajaran seperti ini kita buatkan semacam peta konsep dimana peta konsep ini bisa kita bisa kita isi dengan materi dan sub materi dan bisa kita linkkan menuju dokumen atau materi bisa itu berbentuk link YouTube link Google dan lain sebagainya bisa juga nantinya kita buatkan misalnya semacam infografis yang menarik semacam infografis yang menarik seperti ini ya nah seperti ini misalnya hai 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 nah disini bisa kita atur materinya dalam bentuk tampilan infografis seperti ini misalnya materinya fotosintesis materi satu penyanyakan cahaya transfer ekor nah ini adalah inti materi-materinya atau yang intinya nanti selengkapnya bisa kita klik menuju link untuk selengkapnya materi tersebut ya seperti itu bisa juga ya untuk membuat alur misalnya sebuah proses yang bisa kita klik ya di sini masing-masing tombol bisa kita klik ada linknya menuju masing-masing langkah Hai jadi Hai seperti yang sekitar lihat di sini materi ataupun apa bisa kita tambahkan foto kita misalnya kita mau membuat struktur organisasi sebuah organisasi maka kita tambahkan foto profil dimana jika foto profil itu kita klik maka akan menuju link ke profil orang masing-masing ya Hai seperti itu gambarannya ya pemanfaatan Google Data Studio di sini saya akan mencontohkan untuk membuat contohkan untuk membuat daftar kelas ya jadi membuat kelas-kelas seluruhnya seluruh mata pelajaran di sebuah sekolah Oke saya langsung praktekkan buka teh baru ya di sini saya ketikkan Google Data Studio kita akan masuk ke simpul Data Studio bagian baru pertama kali membuat silahkan di klik klik sesuai yang diminta kita buat laporan kosong ya tanda plus ini kita klik buat laporan kosong maka tampilannya seperti ini dan nantinya juga Google Data Studio ini bisa kita sematkan di Google site baik ini kita langkah pertama harus menambahkan data ke laporan karena kalau tidak kita tambahkan di langkah awal menu-menu ini belum aktif ya seperti tambahkan jarang tambahkan gambar ini tidak aktif untuk mengaktifkan ya tadi harus menambahkan data sebagai langkah awal misalnya datanya kita pilih dari Google spreadsheet saya contohkan di sini basing saja data nah disini misalnya saya contohkan tes seperti itu kita tambahkan data ya kita tambahkan ke laporan nah ini datanya akan muncul bisa kita olah disini ya itulah fungsi Google Data Studio untuk memulai data kita membuat dashboard data laporan ya dan ini gratis tidak dikasih ya nah ini kalau kita mau mengolah data ya saat ini saya tidak akan mengolah data untuk mengolah data bisa kita lakukan penyesuaian ya kita hapus saja kita sudah aktif tombol-tombolnya yang akan kita gunakan seperti memasukkan gambar maka kita hapus saja materi penyajian data dari Google spreadsheet ke dalam halaman Google dashboardnya nah disini kita akan membuat ya sebuah eh bagian struktur caranya kita siapkan gambarnya setelah kita siapkan kita akan upload gambar tersebut dari komputer kita upload dari komputer ke dalam halaman Google data studio ini misalnya kita pilih gambarnya yang ini kita open ini seperti ini strukturnya data kelasnya biar cepat kita mencari sebuah kelas dalam banyak kelas mata pelajaran di sekolah bisa kita atur-atur nantinya di sini bisa kita perbesar gambarnya terus disini bisa kita atur gayanya misalnya warnanya seperti ini atau ada gambarnya agak agak apa ya ya kuninglah seperti ini sudah saya rasa cukup tinggal kita buat atau saya biar jelas warna putih saja nah seperti ini di sini ada struktur ya kelas Google Classroom misalnya di sini ada kelas 7 kelas 8 kelas 9 ini saya contohkan di tingkat SMP di sekolah di suatu sekolah tersebut ada kelas 7A 7B sampai 9C nah masing-masing kelas ini 7A misalnya ada banyak mata pelajaran misalnya ada 10 mata pelajaran nah kita akan membuat kan link menuju ke kelas masing-masing 10 mata pelajaran tersebut yang dibuat oleh guru mata pelajaran masing-masing nanti ini bisa kita bagikan Google Data Studio ke semua penghormatan pelajaran ya ke wali kelas atau sekolah sehingga dengan tampilan yang seperti ini kita akan cepat menunjuk kelas ya sehingga bisa ke pantau nanti kita bisa tambahkan di sini ini tombol indikator ataupun bentuk warna misalnya warna merah menandakan kelas tersebut bagaimana ya bentuk lingkaran warna misalnya kuning performa atau pinja kelas yang bagus dan lain sebagainya ini bisa kita atur-atur di sini saya contohkan saja baik untuk menuju link nantinya link ini bisa kita hukumkan dengan Google Classroom atau kelas yang lain misalnya aplikasi yang lain LMS atau bisa kita hubungkan dengan Google Site masing-masing mata pelajaran yang berisi pengelolaan kelas untuk pembelajaran dari di situ nanti bisa kita di Google Site kita tampilkan semuanya tentang kelasnya tentang materinya fotoboliosis dan lain sebagainya jadi ini fleksibel baik kita akan tambahkan link menu dulu masing-masing mata pelajaran kita sisipkan dari sini menu sisipkan kita pilih teks nah disini kita ketikan misalnya pendidikan ini bisa kita ya terus kita sesuaikan kita duplikat eh banyak mata pelajaran yang ada saya dudukkan betul apa saja kita lihat 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 di sini ya terkeser 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 selamat menikmati menikmati terima kasih terima kasih terima kasih tambahkan bisa 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 diatas imej in hai 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 sedikit kita gabungkan kalau sudah seluruh mata pelajaran kita buat kita duplikasi lagi dengan menekan kontrol di pada keyboard kita untuk kelas lain kita tambahkan lagi kontrol di begitu seterusnya sampai sini nantinya terisi klik kelas 9 seterusnya ctrl T setel Hai ini saja hai 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 dikasihkan hai 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 kira-kira seperti ini tampilannya jadi nanti kita ingin menuju kelas motor pelajaran apa di kelas berapa sudah cepet nanti kita menemukannya ini kalau sudah kita organisir seperti ini ini kalau ada 9 kelas kalau ada lebih kan akan semakin banyak jumlah kelasnya ini makanya dengan cara ini akan memudah kita menemukan dan menuju link ke mata pelajarannya baik nah ini bisa kita isi misalnya Hai link ini ya dengan cara kita sisipkan link kita klik tepiknya sekitar sisipkan ding misalnya ah misalnya kita ganti tepik tampilannya bahasa Inggris Hai ini kita tembakan sini misalnya kita ambil link dari Google 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 kita ambil linknya ini ya kita copy kita copy hai 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 oke nah ini kita masukkan sini tadi kita pastikan hai 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 ini kita centang buka limit tabadu kita terapkan Hai maka akan berubah ini menjadi link hai 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 nah ini sudah ada garis bawah untuk balu ke percayaan inggris akan kita lihat di sini tinggal kita klik maka akan menuju seperti baru menuju nah ini sudah menuju hai 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 seperti itu ya untuk menuju ring ke kelas masing-masing kata pelajaran Hai ini sudah masuk untuk pelajaran lain caranya sama juga kita klik Hai e-txt-nya ya terus kita tambahkan link hai 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 Aa Hai bisa kita klik tambahkan il hai 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 jadi kalau ada sebelum ada pelajaran tinggal kita isi ke bawah sepuluh pelajaran nah nanti bisa kita tambahkan disini untuk indikator misalnya warna jadi di kelas warna tersebut jika ada yang masalah kita tambahkan indikator warna misalnya lingkaran warna merah jika ada masalah nanti yang akan memotong akan fokus ke indikator warna tersebut jadi bisa kita tambah ya kita ke menu edit dulu nah ini ya kita tadi saya ulangi untuk membuat link kita klik nah teksnya ya nanti kita tambahkan linknya disini sisipkan link yang pertama kita isi teks tampilannya apa ya misalnya mata pelajaran kenapa kita klik maklumnya kita tempelkan link berkasihnya terus stepnya kita centang terus kita terapkan seperti itu ini bisa dilakukan masing-masing gurma terbacaran karena dokumen ini sudah di akses bisa di akses untuk editor ya Nah bisa kita tambahkan misalnya gambar yang menunjukkan indikator keterangan jadi masing-masing kelas bagaimana kinerjanya performanya dan misalnya kelasnya ada masalah bisa kita tambahkan indikator dan bisa kita tambahkan juga nanti kotak rumah setelah untuk mengisikan masalah-masalah menggunakan link menuju Google dokumen atau Google sheet misalnya kita masukkan keterangan indikator seperti ini nah ini caranya seperti ini indikator warna ya kalau ada salah misalnya warna merah menunjukkan menyala ada masalah kita buat saja misalnya pelajaran apa warnanya merah ini bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran tersebut atau wali kelas memang atau kelasnya masing-masing misalnya kita tambahkan dari sini kita beri lingkaran mata pelajaran yang tertentu misalnya disini di kelas 7c kita ganti warnanya merah seperti ini katakanlah ya contohnya keterangan di kelas mana di kelas 9 bisa untuk yang kelasnya sama bagus kita kasih warna kuning misalnya jadi nanti ada indikator 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 ini yang akan membantu akan fokus pertama kali yang akan menjadi prioritas yang kelas-kelas tertentu yang ada indikator lainnya bisa juga kita tambahkan eh tanda bintang untuk membintangi kelas-kelas tersebut ya sehingga kita fokus ke kelas-kelas yang jadi link-kelas ini bisa kita gunakan untuk menuju ke kelasnya langsung ke Google Classroom ataupun bisa kita tambahkan halaman menuju halaman baru di Google Data Studio untuk mengelola masing-masing mata pelajaran misalnya alamat pelajaran misalnya alaman dua ini kita ganti dengan mata pelajaran apa-apa kita ganti nama misalnya misalnya kelas ke-3 inggris ini ini sudah ke kelas bahasa inggris ini halaman satu bisa kita ganti dengan cara klik titik 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 namai misalnya halaman pertama ya maka ini bisa disembunyikan juga ya jadi untuk menuju link ke halaman berikutnya caranya kita klik tag ini nah linknya kita kita ganti menuju halaman tertentu misalnya ini linknya kita klik ini pelajarannya apa linknya disini ada pilihan apakah halaman sebelumnya berikutnya terakhir atau yang custom ini kelas 7-1 ini bisa kita kosongkan kan tidak membuka link kita baru langsung disini di Google Data Studio tinggal kita terapkan selesai langkah berikutnya ini sudah jadi link tinggal kita klik nantinya maka akan menuju halaman mata pelajaran tersebut kalau kita lihat disini sebelum kita lihat kita bisa atur tata letaknya saya tata letaknya itu seperti ini jenis navigasi halamannya kita buat bukan dari kiri tapi tep-tep ya harus kita lihat disini Hai makasih sampelannya seperti ini kalau kita klik maka akan berganti ini masih belum kita isi halaman ini dalam satu tadi di halaman satu ini ada link tadi ya menuju halaman kelas tujuan kita klik Hai ring ini akan menuju halaman kecil ya kita kembali ke menu edit Hai ini bisa kita bagikan ya dengan banyak akses undang orang jadwalkan dan lain sebagainya Hai nanti bisa kita bagikan Hai jadi disini untuk pengaturan halamannya Hai Nah bisa juga kita tambahkan nantinya Hai Oh kotak masalah sini untuk menaruh masalah-masalah tentang pelajaran di kelas masing-masing kita bisa membuatkan semacam gambar kotak nanti kita isi link dengan aku ke dokumen ya Hai seperti itu jadi prosesnya Hai misalnya kita masukkan hai hai oke Hai 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 perlu akses jaringan yang cepat ya jadi nantinya bisa isikan kotak gambar disini terus kita masukkan link ke dokumennya yang isinya untuk menampung masalah atau komentar-komentar yang untuk solusi dari seluruh terjadi di kelas ini mungkin karena jaringannya agak lah nah ini ya coklat lain kotak-kotak masalah bisa kita tambahkan link disini kita tambahkan URL link dari dokumennya itu kita ambil linknya terus kita bagikan juga dokumen ini ya bisa diisi oleh masing-masing Medicaid hai 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 hai, Hai Hai jaringan jadi kurang mendukung ya ya intinya seperti itu ya hai 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 jadi dalam kotak masalah nanti bisa ditambahkan nama bukunnya tanggalnya misalnya pemasukannya apa ya Hai terus bisa kita Hai kalau salikan solusinya terbaik di porong lapak berikutnya baik karena ada gangguan jaringan maka saya cukupkan sampai sini saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh